Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi baru saja kami mengadakan ratin, rapat internal yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden dengan topik mengenai progres pembangunan hunian untuk ISN dan juga Polri dan TNI di Ibu Kota Nusantara. Dan juga dilaporkan mengenai perkembangan terkini atas semua hal targeting di dalam pembangunan fisik di IKN yang hari ini sudah cukup maju dibandingkan ketika terakhir Bapak Presiden mengunjungi IKN 2 bulan lalu pada bulan Februari. Jadi kemajuannya sekarang sudah di angka 26 persen ketika Bapak Presiden hadir di sana masih di angka 15 persen. Mudah-mudahan ini ada percepatan. Pembangunan yang dimaksud adalah termasuk untuk penyediaan air bersih, kemudian pembangunan waduk yang sudah sebentar lagi kita akan memfungsikan waduk tersebut. Nah kembali kepada hunian aparatur sipil negara dan TNI Polri. Seperti kita ketahui bahwa sebelumnya sudah diputuskan pada bulan Januari yang lalu 16.990 orang yang akan dipindahkan terdiri dari sekitar 11.200an ASN dan 5.700an adalah dari TNI dan Polri. Dan Polri sekitar 1.600an dan sisanya adalah 3.000 lebih dari TNI. Jadi semuanya sudah dalam tahap sesuai dengan perencanaan dan RBTL-nya, rencana bangunan dan data tak sudah ada. Dan dengan adanya RTBL itu memudahkan di dalam pembangunan. Jadi land development-nya itu sudah ada dan nanti segera akan diterbitkan pendoman untuk detail plan yang menjadi kewenangan dari otorita. Dua hal yang diputuskan tadi oleh Pak Presiden, Dan bahwa pertama, boleh untuk ASN rumah bukan hanya rumah vertikal dalam lini apartemen, tetapi juga rumah tapak. Dan rumah tapak itu bisa di, sekali lagi saya ingin mengatakan bisa dimiliki. Demikian juga dengan apartemen bisa dimiliki. Cuma posisinya 70% akan tetap menjadi milik negara dan 30% ditawarkan kepada ASN dan TNI Polri. Lebih detailnya saya kira nanti akan disampaikan oleh Wakil Ketua Otorita, Pak Insinyur Doni, Rahayu, dan yang lain kita akan tunggu perkembangan berikutnya. Jadi termasuk misalnya bukan hanya dibangun oleh pemerintah, tetapi kita juga membuka keterlibatan swasta, termasuk swasta asing dalam skema KPBU, yang secara detil nanti bisa disampaikan oleh Pak Doni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Alhamdulillah saya ikut dalam rapin yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden dan dihadiri oleh Bapak Wapres bersama beberapa jajaran Menteri Kabinet. Banyak hal yang mengemerahkan, yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Tadi sudah disampaikan bahwa di wilayah KIPP 70 persen akan dibangun rumah dinas jabatan yang tidak bisa dijual belikan. Ini sejalan juga dengan Perpres 63. Tujuannya adalah bahwa ASN maupun petugas dari Hankam yang bekerja di sana akan selalu ada pembaharuan itu tidak akan menjadi KIPP itu kota yang ditinggali oleh para pensiunan dan ASN-ASN baru tidak tinggal di tempat yang jauh. Jadi akan selalu dekat dengan tempat bekerja. Nah 30 persen itu bisa dimiliki oleh ASN maupun Hankam atau masyarakat umum. Dan ini sudah kami atur dan kita akan mulai membuka nanti setelah ada infrastrukturnya siap berserta sarana-prasarana yang layak yang diperlukan oleh warga untuk tinggal. Antara lain adalah sekolah. Nah pada kesempatan ini untuk pendidikan ini juga ada arahan dari Bapak Presiden untuk mempercepat pembangunan sekolah-sekolah di mana akan diberikan baik untuk swasta maupun yang sekolah negeri bantuan-bantuan dalam rangka mengakselerasi penyelenggaraan sekolah unggul yang akan berada di IKN. Demikian juga untuk kesehatan ada beberapa rumah sakit yang sudah berminat dan segera akan kita umumkan mudah-mudahan di bulan Mei sudah ada yang terpilih yang sesuai arahan Pak Presiden rumah sakit unggul yang harus ada kerjasama dengan internasional. Nah terkait dengan pembiayaan ini juga ada hal menarik untuk para investor jadi selain investasi murni yang akan dipayungi oleh PP Investasi PP Kemudahan Perusahaan Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal banyak hal menarik juga KPBU juga akan kita buka di mana di dalam Visibility Study nanti kita akan melihat cost of fund yang rasional yang bisa kita jadikan patokan untuk melanjutkan program-program yang dilakukan bersama investor-investor melalui KPBU. KPBU ini diminati bukan hanya dari investor lokal tetapi juga investor dari luar negeri yang sudah sedang berproses ini dari konsorsium Nusantara antara investor lokal dengan investor dari China kemudian ada dari Korea kemudian kami bulan Mei juga akan mengadakan roadshow di beberapa negara kita akan melakukan penawaran tentang PPP ini kepada investor-investor di luar. Nah mengenai masalah lahan tadi disampaikan bahwa kita perlu melakukan penegakan aturan kepada kegiatan-kegiatan yang ilegal yang dibangun atau menggunakan lahan tanpa izin. Ini kami akan berkoordinasi dengan TNI Polri untuk melaksanakan dalam waktu segera untuk penegakan aturan terkait dengan manfaatan lahan yang tanpa izin. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.